Lekasi depot pengisian ulang air bersih yang berada di kecamatan Sabak Barat ini setiap hari dibanjiri pesanan dari masyarakat mulai dari pagi hingga malam hari. Hal ini karena sumur warga sudah kering akibat kemarau panjang dan beralih ke air galon untuk kebutuhan mandi dan masak. Menurut pemilik depot air isi ulang, setiap hari rata-rata selama musim kemarau mampu menjual 500 sampai 600 galon. Tidak hanya masyarakat sekitar yang membeli, namun ada juga masyarakat dari kecamatan Dendang dan Geragai. Kalau hari-hari biasa, kalau selain kemarau berapa bang? Selama musim kemarau, untuk kebutuhan masak dan konsumsi, menurut warga setiap hari rata-rata dibutuhkan 5 galon. Di luar musim kemarau, biasanya 5 galon itu digunakan untuk satu minggu. Setiap hari warga harus mengeluarkan uang 15 ribu untuk membeli air isi ulang. Warga berharap hujan segera datang agar sumur mereka terisi air. Untuk minum, untuk mandi, untuk kecil. Oh, mandi pakai air galon sekarang? Kenapa? Sudah kering, tidak ada air lagi. Kering, ya? Jadi seminggu berapa galon berat-ratanya? 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 Agus Rasau, JBTV